Relawan calon Presiden Anies Baswedan mulai membentuk konsolidasi bersama partai pendukung di kota Cilegon, Banten. Relawan pendukung itu bahkan meyakini jika Banten akan menjadi lumbung suara bagi mantan Gubernur DKI Jakarta dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Para pendukung Anies Baswedan yang menamakan diri sebagai posko rakyat Relawan Anies Baswedan atau poskora resmi mengukuhkan keberadaannya di Cilegon, Banten untuk mendukung sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024. Tak hanya warga sipil, Relawan ini juga berisi anggota partai politik pendukung yang mencalonkan Anies sebagai calon Presiden pilihan untuk berkompetisi di Pilpres nanti. Menurut Relawan, sosok Anies Baswedan merupakan orang yang telah berhasil membangun Jakarta sehingga cocok untuk dijadikan sebagai Presiden Indonesia. Mereka juga meyakini Banten akan menjadi lumbung suara bagi cucu pahlawan nasional tersebut. Jaga stamina, perjalanan panjang. Siap!